Jika sebelumnya telah digelar Musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat Kecamatan yang dikompilasi dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah atau RKPD, kali ini pemerintah Kabupaten Berau menggelar Musyawarah Rencana Tingkat Kabupaten di Balai Mufakat Senin 26 Maret 2018. Musyawarah Rencana Kabupaten yang dihadiri Kepala Badan Perencanaan Daerah Provinsi Kaltim Zairin Zain itu dihadiri Bupati Berau Muharram, Wakil Bupati Berau Agus Tantomo, Ketua DPRD Berau Syarifatul Syadiah beserta anggota, Sekda Joni Marhancia, Kepala Bapak Litbang M. Gazali, sebagian besar Kepala SKPD dan ASN, Kadin Berau, serta para pimpinan Badan Usaha milik daerah. Dalam kesempatan itu, Zairin Zain memaparkan beberapa program prioritas pembangunan pemerintah Provinsi Kaltim yang sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2019 mendatang, termasuk pembangunan yang bakal diwujudkan di Bumi Batiwaka. Pusat Rimpang hari ini memang kita ingin menjadikan program-program dari Kabupaten Kota, dari Kabupaten Kota, khususnya dengan program Provinsi, budaya program pusat. Jadi RKP, RKPD disesuaikan, diselentikan. Kalau saya ingin menjadikan, ada Kabupaten, ada Provinsi, dan ada pusat, maka itu akan bisa selesai dapetannya. Baik, contoh yang sudah terlihat adalah Bandara Maragua. Itu CNRG, Kabupaten, Provinsi, dan pusat. Bisa kita selesai. Sampai. Sementara itu, Bupati Berau Muharram yang ditemui BNUJ TV usai pembukaan Musrembang menjamin, usulan prioritas setiap kampung yang telah disampaikan pada Musrembang tingkat kecamatan, akan kembali menjadi prioritas di Musrembang tingkat Kabupaten. Oleh karena itu, Muharram dengan tegas menginstruksikan kepada tim anggaran pemerintah daerah, agar merangkum seluruh usulan prioritas setiap kampung sebagaimana hasil Musrembang tingkat kecamatan, sehingga tidak ada satupun kampung yang tidak mendapatkan program kegiatan. Kalau itu sudah menjadi prioritas di kecamatan, tetapi juga menjadi prioritas di Kabupaten. Karena sesungguhnya Kabupaten ini ya wilayahnya kecamatan, desa, dan seterusnya. Proyek yang anggaran kita untuk pendapatan berharap sekitar 1,6 triun. Jadi dengan mengakomodir semua hal-hal yang sifatnya wajib, baru kita melangkah kepada tahap berikutnya adalah hal yang sifatnya memang urgen dan sangat penting, tetapi itu tidak menjadi sesuatu hutang, itu tidak menjadi kewajiban yang harus dibayar pada tahun itu, maka inilah yang didiskusikan. Sementara itu, Ketua DPR Debrau Syarifatul Syadiah berharap melalui peraturan dan rancangan yang telah disusun sebelumnya bisa menumbuhkan kreativitas maupun inovasi aparatur kampung agar dapat memanfaatkan alokasi dana kampung maupun dana desa dengan sebaik-baiknya untuk pembangunan yang telah ditetapkan. Kami upayakan kan, karena mereka kan sudah menyampaikan apa yang menjadi prioritas pertama, kedua itu, dan memang kita batasi tidak bisa banyak, tapi paling banyak adalah minimal satu, jangan sampai ada satu camatan yang ada sama sekali, atau kampung tidak ada sama sekali, karena temanya sendiri ini kan memang pemerataan ya, jadi kami juga sangat berharap terjadi pemerataan pembangunan di sepuluh kampung dan juga di kecamatan sebagainya.